Ada sesuatu yang seru hari ini, karena hari ini gue akan mendatangi seseorang Mas Mahen Jangan datang lagi cinta Akhirnya si Black ini sudah ganti sepatu, mari kita lihat dulu Oke, balik lagi sama gue Aldirais di channel Vela terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini kita lagi ada di salah satu official tour HSR yang ada di daerah Jakarta Selatan Yaitu di Metro, ini ada alamatnya di bawah sini Kalian juga bisa curhat langsung ke sana Ada sesuatu yang seru hari ini, karena hari ini gue akan mendatangi seseorang Wah, ini salah satu toko yang cukup bisa dibilang digemari banyak anak muda dan mudi Terutama para pemudi Kok pemudi sih? Bener gak? Pemudi, kan pemuda lawannya apa? Pemudi iya, karena apa? Karena suaranya sangat bagus dan lagunya sangat luar biasa Langsung aja kita samperin, dia udah nyampe di toko dari tadi Udah pilih-pilih vela, kita samperin langsung Ini dia, Mas Mahen Wah, jangan datang lagi cinta Aku tak mau ada yang teruk Anjay, keren Biasanya lagi liat-liat aja nih Ini salah satu penyanyi muda pandutan gue ini Thank you so much Lagu lo ada di playlist gue? Serius? Iya Pura-pura jangan lupa pakai HSR kan? Keren dia Jangan pura-pura lupa gitu kan? Jangan pura-pura lupa Halo, Mili Pelek Ini peluk pakai HSR Luar biasa, Bro Mas Ya Lu hari ini ke sini dalam agenda apa ini? Lagi pengen ngedandanin si mobil yang biasa gue pakai sih Mas Kesarian gitu loh Kayaknya butuh sepatu baru Oh gitu Emang biasa pakai mobil apa, Mas? Mobilnya HRV HRV? Tahun berapa, Mas? Tahun 2019 Transmisinya? Transmisinya Transmisinya Bensin Lo ketahuan banget gak ngerti otomotif ya? Mas Lu jangan Lu jangan pura-pura lupa dong Lu jangan pura-pura lupa Gapapa, gapapa Tadi pas pertama kali datang dia langsung ngomong Gue gak ngerti otomotif katanya Iya Gue cuma ngerti luarannya doang Kayak oke ini Bagus deh Makanya kan gue tadi tanya Tadi ini Gue gak tau-tau banget soal otomotif Jadi tolong bimbingan Tolong menyanyi Baru nanya ke saya gak apa-apa Gitu Betul Gue punya satu pertanyaan dulu Mas Sebelum kita bahas tentang Per-Otomotifan Mas Apa tuh? Gue belum belajar lagi Kenapa? Enggak, enggak Ini di dua otomotif Ini di dua otomotif Tenang, tenang Oke, oke, oke Kenapa harus pura-pura lupa? Karena Untuk inget-inget masa lalu Itu berat banget Makanya harus lupa Pura-pura dulu Nanti lama-lama juga Lupa dan inget Dan dapat Sesuatu yang baru lagi Lupa dan inget Sesuatu yang baru Maksudnya gimana? Kalau aku tuh lupa dulu Dibiarin lupa Kan Cuma Kita denial kan Lupa banget Kita pura-pura dulu Sebelum akhirnya kita inget Ke pasangan yang baru Oh kita pura-pura lupa Sampai akhirnya kita Bener-bener lupa Karena biasanya Kalau misalnya orang Buat ngelupain seseorang Itu sangat lama Prosesnya Maksudnya kayak Gak ada yang instan Maksudnya harus pura-pura lupa dulu aja Ini pengalaman pribadi Apa gimana Mas? Pengalaman Mas Almi kan Lukan dong Gak mungkin Kan belum kenal Kita dulu Waktu lu Tahu lagunya Pernah 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 Sedikit Pernah Pernah lupa Akhirnya kayak Oh ternyata Sesusah itu ya Sesusah itu move on Dari salah satu Perempuan yang pernah Mewarnai hidup kita Tanya gue kenapa dong Kenapa Lagi gue kejepit Kejepit lagi Gak 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 Karena gini Obat kalo paling bagus itu Adalah kita harus gantengin mobil Serius Serius Asli Lu liat kalo Karena gini pertanyaan gue Lu kalo keluar dari mobil Lu masih suka balik badan gak Ngeliat mobil lu Suka Suka kan? Suka Nah itu Suka gini Ngeliatin Kadang-kadang luarin hp kan Foto kali ya Cekrek gitu ya Ya kan Itu dia Karena laki-laki itu mainannya Mobil Mobil Yoi Bukan mainin pasangan ya Bukan mainin hati Bukan mainin hati Jangan merusak maskara wanita Jangan Karena Mahal Karena repot Nanti ditanya Mana maskara barunya Yaudah yuk Langsung aja Mas Mahen itu Lu pake mobilnya HR-V 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 ini Modelnya yang all new ya Yang udah facelift ya Yang itu kan ada 2 generasi Yang pertama Yang sebelumnya Sama yang kedua Ini tipenya yang HR-V yang 150 ya 1500 ya Oke Nah sekarang kita mau gantiin Velgnya Mas kalo di HSR itu Lu bisa tunjuk velg dulu Tunjuk? Iya Ini kayak warteg gitu? Kayak warteg? Mas Iya lu tunjuk dulu Nah Nanti abis lu tunjuk Tiba-tiba nempel di mobil lu Tiba-tiba 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 Kau datang Kanya dengannya Semakin hancur Hatiku Kata-kata dengan V Semakin bagus Mopi Sambi Improvisasi lu luar biasa Masih Walaupun Anjir Semakin Rekomendasi Nah kalo kita mau pilih velg itu Yang pertama kali kita harus tau adalah Kita itu tipikal yang seperti apa Kita tipikal anak yang Kalo di mobil itu ada dua genre lah Oke Garis besarnya Itu pertama adalah sporty Yang kedua adalah elegan Nah Lu tipikal yang mana nih Lebih condong kemana Kalo gua sporty Lebih ke sporty Nah berarti kalo lebih ke sporty Kita harus cari-cari Cari model-model yang memang Looknya sporty Oke Biasanya tuh Udah mulai ke sortir lagi Udah mulai ke sortir Sama halnya kayak kita lagi milih pacar gitu kan Milih pendamping hidup gitu kan Ya bener Harus tau dulu Kita sukanya perempuannya yang seperti apa gitu kan Kalau lu Looknya latar belakang ini gimana Nanti akhirnya ke sortir Sampai akhirnya jadi pasangan Simplenya gini kan Kalo perempuan itu ada dua tipe Ada yang mandiri Dan ada yang manja Nah lu lebih suka cewek yang mana Oke Kalo lu tipikal suka yang mandiri Jangan suka sekali deh Lu buka kesempatan buat yang manja Nanti yang ada lu nge-ghosting jatohnya boy Bener Pengalaman cinta ini yang lebih baik dari mana gue dah Makanya kan tadi gue bilang Lagu lu itu menjadi salah satu playlist gue Oke Oke Gue suka lu Kalo misalkan udah orang yang hafal orang yang suka lagi Thank you so much Itu keren loh mas Karena kadang-kadang menurut gue gini Lagu lu itu nadanya beda dimonikan lagu-lagu yang lain Jangan datang lagi cinta Nah Itu kan beda kan Sama dengan halnya HSR Kita tuh mau memberikan yang berbeda untuk kalian Pada customer dimanapun kalian berada Dari Sabang sampe merauke Tuh Tapi yang paling gue suka Ini aneh sih ya Pas gue ketemu sama Mas Aldi Yang gue suka dari pertama kali Pas yang gue datang ke HSR ini Gue diedukasi sih Itu yang gue suka Gue katanya kayak Engga melulus soal kayak Oh ini velg yang baru tuh yang ini mas Oh ini velgnya yang bagus tuh ini Tapi maksudnya dikasih tau Mau yang sporty atau Mau yang elegan dulu maksudnya di bener-bener di edukasi Sampai bener-bener Customernya puas Itu itu memang seluruh-seluruh toko kita Seluruh toko kita Kita udah memberikan SOPnya seperti itu Luar biasa Ini kan kalo sekarang kan adanya di Hajinawi nih Metro Rim gitu kan Kita kan juga masih ada seratus berapa ya Ya begitulah bahwa Lumayan banyak plan Kita akan ke seratus-seratus semua outlet ya kan Bener ya Iya kan Makanya Kita semuanya sama Jadi kita udah gak ada zaman lagi deh Makanya kalo mau modif itu harus tau dulu Tempat modifnya dimana Kita gak ada lagi yang namanya Ada tip sunny lah tip sunny Tip pusana sini udah gak ada lagi Oh jangan sama Iya makanya Sekarang Nyesel itu di belakang lah Kalo di awal kedaftaran mas Kedaftaran Iya kedaftar Yaudah mas nih Ini model ini bagus nih Nih model ini bagus Ini? Iya ini salah satu ya Ini item Dia black Oh dia black Tapi ada yang grey nya juga Lu mau yang grey nya? Grey boleh Yaudah gini aja deh Gue Kan lu kan masih bingung nih Untuk mili-mili model Gue akan kasih beberapa pilihan Nanti tiba-tiba di mobil lu Oke Deal? Deal? Ya jadi lu gak usah tau apa-apa Mas ngadep sini aja Gak usah merem juga Tenang aja mas Pokoknya ntar abis ini Kita tiba-tiba ada di mobilnya dia Dan langsung berubah velg ya Nah sekarang udah kita gantiin Oke ibu Nah Aduh udah berubah nih sepatunya nih ya Iya Ini salah satu proses yang kita sebut dengan namanya fitting velg Jadi sebelum ganti velg Sebaiknya di fitting dulu Dicobain dulu Dicobain dulu Dicobain dulu Iya Sama kayak milih pasangan Cobain dulu Apanya? Nanya lagi gua apanya? Nanya lagi gua apanya? Ncobain makanannya sama topi Iya pasakannya enak Wah ada kena serangan ini kita nih Ini lagi ada yang motong pohon Pasti liat diatas tuh orangnya tuh Tuh diatas Nah ini yang depan namanya HSR Bun Ini kebetulan sama HSR Bun Sama kayak velg yang gua pake Ini? Cuman yang gua punya warna biru Oh beda warna doang? Beda warna Ini beda warna dan beda ukuran Ini ring 18 Termasuk yang sporty Iya ini termasuk sporty Kalau sporty itu biasanya dia lebih Lebih kebuka Bagian ini yang lebih kebuka nih Tuh Oh oke 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 Kalau sporty Kalau yang belakang itu HSR Wolfsburg namanya Dia sama-sama ring 18 Karena kan seperti tadi lu cerita Mobilnya kan lu pake daily kan? Daily Sebelumnya dia pake ring 19 Dan itu agak keras ya pasti ya Betul Nah makanya saran gua lebih baik Kita pake ring 18 aja kalo untuk daily Tampilannya juga masih oke kan? Oke oke Tampilannya oke Di bawahnya pun juga masih nyaman Gitu Dan kalau misalkan buka Tetep kayak gini Tetep Pasti begitu Iya Gimana? Udah mulai bingung? Udah mulai bingung sih Udah mulai bingung Kalau gitu sebaiknya lu foto dulu mas Karena abisnya mau gua ganti lagi Serius? Serius? Foto dulu boleh 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 Mas sekarang kita udah gantiin lagi Kita udah pasang ini mas Oke Sepatu baru lagi nih Sepatu baru lagi nih? Ini yang sporty banget Nah kali ini gua sengaja pasangnya depan belakang Biar lo ngeliatnya benar-benar Full view Full view Full view Ini lebih 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 beda lagi sih Mau katanya Velg originalnya kan Warnanya kan Silver hitam Iya 2 ton istilahnya Velg sebelum gua ini Warna hitam Ini coklat Ada list merahnya Ini namanya HSR apa nih? Ini Rai S3 Rai S3 Oke Ini kolaborasi bareng sama mas akbar Mas akbar Yoi Ini ada namanya Langsung jadi kenceng pak Ini mobilnya langsung bisa ngedrip Langsung Bisa Bisa Ini ada namanya tuh Nah ini hasil kolaborasi Velg kolaborasi kita Oke Ini Kurang tahun? Baru ini Ini baru? 2022 Oke Nah Ini sporty banget ya pokoknya Langsung bisa ngedrip Ngedrip Sejauh ini sih Menurut gua ini yang paling Ngubah looknya banget sih Apakah ini yang akan saya pilih? Atau nanti ada pilihan lainnya juga? Oh Terserah kalau itu HSR punya banyak pilihan Iya Itu punya banyak pilihan Jadi buat temen-temen semua juga Banyak banget pilihannya Kalian di edukasi Dan ini ya sampai bener-bener cocok Sebelum dipasang juga Ada Dicoba dulu Ini oke gak? Oke gak? Tapi sejauh ini sih Kayaknya ini yang paling beda sih Tapi Yang paling beda Belum tentu yang paling seret Tapi kita lihat aja nanti Ini tapi sih oke sih Keren sih ini Baik Banyak maunya ya? Banyak maunya Tapi gak apa-apa Wajar Soalnya ini tuh ada Lengkungan ya Melambangkan cengkok penyanyi Yang ada lengkungan yang gitu Masuk Masuk Kalau penyanyi itu harus punya cengkokan ya Cengkok gitu Oh Biar bisa Cet-cet Ini pertanyaan gue mas Lu kalau misalnya Ngobrol sama cewek lu Dicengkokin gitu gak? Enggak Gak cengkok juga Dicengkokin gak? Enggak Nadanya biasa aja berarti Enggak yang Sayang Enggak Enggak ya? Enggak Kirain gitu kan? Sayang Kamu hari ini Mau kemana? Biasa dong itu standar berarti kan? Di rumah kamu udah Siapa? Sepi ini? Kita jemput Buat makan di luar Oh Pertanyaannya menjebak ya? Karena kalau misalkan Kalau sepi? Enggak 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 lebih enak di luar Tetap lebih enak di luar? Di luar Makan tapi ya Percaya saya Percaya dong Percaya banget Memang kalau penyanyi itu jago Nyengkokin ya mas ya? Enggak gue takutnya Jadi mulut gue aja Mantap Ini kayaknya Paling-paling beda sih Gimana? Mau ganti yang ini? Boleh Atau masih mau coba yang lain? Sejauh ini sih Yang paling-paling Kayaknya Paling-paling beda Yang paling ngebuat looksnya Semakin sporty lagi Karena kan Di awal kan tadi kan Kira-kira yang sporty Yang kayak gimana sih Mas Aldi Ya sebetul Ini salah satu pilihannya Kayaknya Ini sih Untuk mengganti sepatu si Black Ini Namanya apa? Black? Si Black Ini tapi kutuan dia ya? Enggak ini tadi ada bang Tuhan kan Di awal video kan ada Hmm Tiba-tiba lebih gini Mobilnya kutuan guys Tadi datang bersih kok Tadi datang bersih ya Datang bersih Ini bersih ya? Bersih Bersih ini Bener-bener bersih Ya udah Gimana kalau gantiin dulu empat-patnya Baru kita lihat hasil lagi ya? Oke Udah ya Yakin nih gak mau mengganti Pilihan Pilihanku jatuh hati Kepada Rai 3 ini Rai S3 ya? Rai S3 series Oke kalau gitu kita ganti sekarang Akhirnya Si Black ini sudah ganti sepatu Mari kita lihat dulu Aduh Ini kayak mobil HRV nih Dikasih sepatu Jordan Jordan Travis Scott yang warna coklat Ini udah empat-empatnya udah oke banget Dan kayak ganteng banget nih mas Aduh Jangan datang lagi cinta Bagaimana aku bisa lupa Gak bakal lupa siswa ASR Gimana? Keren ya? Mantep gimana teman-teman Keren 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 Asli asli Mungkin luksnya jadi beda banget sih Yoi Ini udah sekarang udah kita pasang semua Kita akan membiarkan mas Mahen menggunakan velgnya dulu Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi mas Pasti Harus ceritain pengalamannya pakai HSR kayak gimana Siap Siap Ya kan? Yang jelas gue pengen pas ketika emang gue liat Orang-orang lewat sikit Mana? Makanya kalo misalkan gue lewat Orang-orang liat kayak Wih Tapi Beda we Mas Mahen itu ternyata tinggalnya deket dari rumah gue Jadi kalo nanti ketemu mobil Gue pasti ngenalin Iya bener 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 Kalo kondisi tadi mungkin susah Susah Iya Kalo kayak gini udah beda banget Pasti ngenalin Apalagi Ini mas Ini kita bahannya ini juga kita pakein ban yang spesial Apa tuh? Ini Acelera mas Acelera PHIR ini Luar biasa Ini Ini ban lokal Bikinnya ini pabriknya ada di Bogor mas Tapi sudah dikirimkan 60 negara Bogor Bogor 60 negara Sudah ekspor 60 negara Go international Bogor mantep Acelera mas PHI Nah ini Kita ganti size ukurannya Jadi 225 50 Dia memang lebih Gak lebih besar dibanding sebelumnya Tapi yang pasti Dia akan lebih nyaman tentunya Karena si asal PHI ini Dia memang dibikin Di desainnya tuh Untuk daily Bagus Bagus sih Karena Tadi juga aku udah Tanya-tanya kan Mas ya Untuk pemakaian daily ya Untuk kenyamanan juga Jadi Setelah Tadi Berunding 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 Sudah dikasih saran untuk pake Ban yang ini Dan Ya semoga lebih nyaman Dan lebih enak lagi Lebih empuk lagi Lu bayangin mas Rodak Indonesia Udah nyampe ke Amerika Gokil Gokil Lu udah pernah nyanyi di Amerika belum mas Belum persen Tapi Tapi lagu lu pasti udah pernah diputer disana Amin Pasti udah pernah Ntar kalo gua ke Amerika Gua puter disana Eh Serius ya Gapapa Kasih gua tiket gua ke Amerika Tiket langsung ke Amerika Gua puter lah dulu disana Tenang Tenang Ya kan Udah udah lu pakein ganteng lah Thank you so much ASR Udah mas Semoga Sukses selalu deh Pokoknya Nah Lu kan juga sering show-show ke luar kota kan Kadang-kadang kan Biasanya sering ke daerah mana mas Kota mana biasanya Sering ke daerah Kalo misalkan di Kalimantan tuh Balipapan Benda Terus kalo misalkan di Jawa 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 nih Jogja Jogja Semarang Semarang Mana lagi Malang Terus kalo Jawa Barat Bandung Mana lagi Bali Bali Sumatra 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 Medan 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 sih Itu kota-kota yang lu sebutin semua Ada HSR disana Asli Asli Jadi buat temen-temen semua gak perlu pusing Kota-kota kalian tuh udah ada Kalian langsung cari aja kayak poin atau HSR Nah Salah satu benefitnya Misalnya nih lu lagi ke Bandung mas Misalnya lu lagi ke Bandung Terus tiba-tiba Bahan lu kempes atau kurangin segala macem Lu tinggal dateng ke salah satu store kita disana Oh langsung ya? Itu udah free benefit Langsung Gratis nitrogen Tunjukin velgnya Jen Iya Lu tinggal masuk aja ini udah tau Satu Indonesia udah tau ini velgnya HSR Lu tinggal dateng ke toko kita Lu udah dapet yang namanya free nitrogen Satu Free balancing Free tambal ban Seumur hidup Asli 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 Seumur hidup Asli Seumur hidup Dan di seluruh kota Mau lu lagi di Kerawang Lu bisa lagi pulang nih Ke Bekasi Di Bekasi juga ada mas Bekasi juga ada Jadi ya Tokoh HSR tuh dimana-mana Jadi buat temen-temen semua gak rugi Uish jelas dong Menurut Gua pribadi Maksudnya first impressionnya Karena emang Plannya juga oke Dan Edukatifnya juga mantep banget Dan dia gak asal Ngerekomendasiin Barang yang emang Jelas dong Makanya Lagu lu harus diganti mas kayaknya Jadi Kan kalo lu kan Jangan dateng lagi cinta Awe kita harus diganti mas Ayo dateng lagi sayang Oh gini Ayo dateng ke HSR Sadis Kalian jangan lupa Mampir Sadis Kalo kalian gak mampir Kalian pasti rugi Jangan sampe kalian gak pake HSR Sadis Agak maksa tapi oke lah Improvisasi maksimal Oke mas Mahen thank you so much Thank you so much Keren banget mas Nanti info-info mas Bagaimana pengalaman lu pake velgnya Pake bar aceleranya seperti apa Thank you so much Sekitu dulu boy Thank you juga nih buat Metro Yang udah nyiapin tempatnya nih buat kita Jangan lupa inget velg Ingat HSR Pahaya Tengah Pahaya Teddy